Kita beralih ke Kabupaten Rokan Hilir, Pemirsa. Hingga saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Rokan Hilir terus meningkat. Hingga 34 orang. Penambahan pasien ini didominasi berasal dari kontak erat dengan tenaga kesehatan yang positif COVID-19 dan menjadi kluster baru. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Rokan Hilir, Ahmad Yusuf, menyebutkan jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Rokan Hilir semakin meningkat. Dalam waktu tiga hari ini tercatat sebanyak 27 peningkatan kasus positif COVID-19. Hingga kini total kasus positif COVID-19 di Rokan Hilir mencapai 34 orang. Jumlah kasus tersebut didominasi berasal dari kontak erat tenaga kesehatan yang positif COVID-19 yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Sehingga hal ini menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam kasus ini melibatkan sejumlah kalangan. Mulai dari petugas kesehatan, dokter spesialis, persoil polri, hingga warga. Akibat banyaknya peningkatan kasus positif COVID-19, Kabupaten Rokan Hilir kini berstatus zona merah. Sejumlah pelayanan kesehatan di puskesmas RSUD dan rumah sakit swasta kini ditutup akibat banyaknya positif COVID-19 di lingkungan tenaga medis. Ahmad menambahkan, Satgas COVID-19 kembali memperketat aturan protokol kesehatan di sejumlah sektor, baik itu tempat usaha, perkantoran, objek wisata, serta sektor lainnya. Warga juga dihimbau untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan jika melakukan aktivitas di luar rumah. Ini mengalami kasus ini adalah kasus impor, karena yang terjadi di wilayah kita pada saat ini adalah kasus transisi lokal. Perpindahannya sudah terlokalisir, misalnya satu kelas setel dari orang ke orang. Jadi bukan orang-orang yang datang dari Lola Merah lagi, tapi orang-orang yang ada di Rokan Hilir ini kita tidak tahu sekarang berapa yang sesungguhnya sudah terinfeksi sampai sesungguhnya nanti keluar. Saat ini lebih dari seribu orang telah dilakukan tes swab dan masih menunggu hasil. Mereka adalah orang yang pernah kontak erat dengan pasien positif COVID-19.